adalah bis sekolah, maka tadi saya sampaikan kalau tidak negara harus menyiapkan, kalau tidak orang tua juga bertanggung jawab orang tua juga bertanggung jawab untuk membantu anak-anaknya karena fasilitas kita belum seperti negara maju, faktanya itu tapi hari ini kita mencoba untuk mendorong mencari solusi itu, gitu ya. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi? Terakhir ya untuk forum anak ya. Terakhir untuk forum anak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Cahyowicaksono dari Forum Anak Kabupaten Semarang. Fikri tadi molonya sudah dimakan? Belum ya, sudah di rumah saja. Jadi ini saya ingin mengusulkan, ya kurang lebihnya sama Pak tentang masalah SIMC tadi. Kalau sudah SIMC sudah? Sudah dijawab soalnya yang lain saja? Ya kalau misalkan tidak bisa membuat SIMC itu polisinya harus tanggung jawab karena telah menilang anak-anak. Anak-anak kan mau sekolah itu polisinya seharusnya kalau menilang itu polisinya motornya ditinggal anaknya diantar ke sekolah biar nggak telar. Saya, saya, saya mas. Ini yang suruh tanggung jawab, polisinya apa bapakmu? Benernya orang tua kan juga sibuk kerja juga Pak. Ya nggak ya, sekarang lebih sibuk polisinya apa orang tuanya? Ya dua-duanya sibuk Pak. Nggak kira-kira yang harus lebih bertanggung jawab pada anaknya, polisinya atau orang tuanya menurutmu? Sebenarnya orang tua. Udah sekarang kamu pernah ngomong nggak sama orang tuamu? Pak aku ditergih, bu aku ditergih. Sudah sering Pak, tapi ini bukan saya ya Pak, ini teman-teman saya. Ya nggak, umpama ke umpama. Jadi maksud saya gini, kan orang tua tidak bisa nanti hanya sekedar menyalahkan, toh itu anak kita. Bener nggak? Ya. Kamu pernah nggak ngobrol sama orang tuamu berdiskusi soal ini gitu? Ya, sering Pak. Oh sering nggak? Terus apa saran orang tuamu? Polisinya gue yang salah. Bukan gitu, tapi kan kalau misalkan memang sudah terjadi, terus seharusnya kan polisinya juga mengerti, kita juga mau ke sekolah Pak. Ya itu mungkin motornya ditinggal, telepon orang tua, Pak ini anaknya saya tilang. Terus polisinya mengantarkan anaknya itu ke sekolah biar dia telat juga. Dan kira-kira besok pagi anak-anaknya gitu lagi nggak? Ya umpama kamu lah, umpama kamu. Ya, tidak Pak. Hah? Tidak. Ah tenang nih. Nih kita tes ya. Kita tes ya. Sama dua temenmu yang naik sepeda motor tadi. Kamu merasa salah nggak? Ya, merasa salah. Merasa salah ya. Tapi gimana Pak Wong kefevet? Gitu kan ya. Kira-kira besok pagi kamu masih akan naik sepeda motor ke sekolah nggak? Jujur aja. Ya masih Pak. Masih kan? Iya sih. Dan kamu merasa setiap itu kamu jalan pakai sepeda motor, kamu pasti merasa tidak bersalah kan? Ya tidak bersalah Pak. Hah? Tidak bersalah tapi. Padahal? Ya salah. Itu tadi karakter, maka ada ukuran-ukuran yang tadi disampaikan. Tapi inilah solusi yang memang mesti kita carikan bersama. Gitu. Gitu ya. Oke. Terakhir Pak. Oh ya. Sudah Pak. Ini masalah SIM lagi atau bagaimana? Bukan. Ini saya meminta kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Bupati Kabupaten Semarang untuk menyediakan lahan terbuka dan taman ramah anak untuk kepentingan anak dan untuk anak berkebutuhan khusus. Terkhusus di daerah pedesaan. Hal ini bertujuan agar anak-anak pedesaan itu pergaulannya lebih terarah dan tidak kepergaulan bebas. Apa sih yang dibutuhkan? Mungkin taman untuk bermain itu Pak. Terus yang kedua ini juga perlu diperhatikan untuk membentuk forum anak kecamatan desa supaya anak bisa menjadi pelapor dan pelapor. Oke. Untuk mencegah hal buruk dan menjadi wadah partisipasi anak di desa dan kecamatan tersebut. Karena kenyataannya saat ini di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang itu belum terdapat forum anak tingkat kecamatan, bahkan forum anak tingkat desa. Kamu pengurus di tingkat apa? Tingkat Kabupaten Pak. Sekarang kamu turun ke kecamatan-kecamatan sama desa ya. Kamu ajak beberapa orang untuk membangun forum itu ya. Kamu dulu inisiatifnya ya. Kamu lebih suka inisiatif dari bawah atau diperintah dari atas? Mana yang kamu suka? Dari bawah, Pak. Oke. Oke, oke. Nanti dulu. Kamu lebih suka diperintah dari atas atau membentuk dari bawah? Dua-duanya suka, Pak. Enggak. Pilihannya salah satu. Kamu lebih suka dari atas. Kan tadi yang pertama lebih suka dari bawah. Terjawaban kedua, dua-duanya. Kira-kira jawaban ketiga kamu apa jawabannya? Kamu lebih suka diperintah dari atas atau membentuk dari bawah? Bekerja sama dengan atas dan bawah. Jadi tiga jawabannya berbeda kan ya. Sekarang terakhir. Kamu lebih suka dari atas atau dari bawah? Kerja sama, Pak. Iya. Jadi dari forum anak kabupaten. Oke. Sekarang mulai besok. Kamu turun, kamu kumpulin seluruh kecamatan. Anak-anak yang siap menjadi pengurus ya. Siap nggak kamu? Siap, Pak. Siap ya. Nanti kalau sudah siap, kamu mintakan SK-nya. Gampang, Pak. Itu masalahnya, Pak. Enggak, enggak masalah. Mulai besok kamu lakukan siap nggak? Siap. Nah, sekarang yang ngurusi anak siapa? Nah, kamu kesini. Kamu kesini. Kamu kasih nomor handphone-nya. Kamu nanti digaet. Kamu nanti dibantu. Tapi kamu mesti bekerja mulai besok. Siap? Halo. Halo. Mas ditanya, mas. Ditanya Pak Gop. Siap nggak? Siap ya? Siap nggak? Bapak ibu, begini biar kita mengajari anak kita bertanggung jawab atas yang diusulkan. Tapi dikasih solusi karena kita dampingin, nomor teleponnya dicatat. Nanti begitu dia ngumpulkan, langsung kita akan komunikasi dengan Pemda, komunikasi dengan ini dan langsung jadi. Kalau tidak nanti yang muncul hanya satu. Masalah tanpa solusi. Ya, terima kasih Bapak. Wah. Kirain tadi kita hanya akan berkutat di antarjemput itu ya Pak. Enggak ya Pak. Sekarang ada sahabat Dipabel Bapak. Oh Dipabel, silahkan. Siapa? Sahabat Dipabel tadi sepertinya sudah disiapkan di sana. Ya, Monggo. Oke, tiga Mbak dipilih tiga Mbak biar waktunya ini. Ya. Assalamualaikum, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Bapak, kami dari Dipabel Buken, bisa berdiri Bapak pakai pengasat. Oh ya sudah. Sudah berdiri boleh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Perkenalkan nama saya Sunar. Ya. Saya mau usul Bapak kepada Bapak Gubernur dan berdapat terkait dengan tempat ibadah Bapak. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Akses. Ya. Akses untuk tempat ibadah. Ya, terutama untuk tempat undu. Ya, tempat undu. Karena kebanyakan tempat undu itu ada kolamnya. Satu. Oke. Yang kedua kalinya ada sekat untuk seperti di pom bensin itu ada sekatan otomatis dari teman-teman yang kesulitan. Kesulitan ya. Jadi kalau boleh saya kalimatkan kira-kira usul akses penyandang disabilitas di rumah ibadah. Iya. Betul ya? Iya Bapak. Oke, apa lagi? Yaitu yang kedua kaitannya dengan dana desa. Ya. Meskipun kami dari kelompok dipabel sudah ada yang mendapatkan dana desa program tersebut, akan tetapi belum menyeluruh anggaran tersebut. Kurang gitu ya? Kurang ya? Bukan masalah kurang Bapak, tapi pro kepada dipabel. Dalam artian peningkatan kapasitas dan pemberdayaan. Karena Bapak Ibu Kepala Desa orientasinya pada fisik pembangunan. Oke, stop sampai disini. Ini pertanyaannya kemarin juga muncul. Kalau kita bebankan sama mereka mungkin ada satu yang paham betul, dia peduli betul dan dia bisa. Tapi mungkin juga tidak bisa sehingga orang marah-marah. Sekarang saya balik. Kira-kira jenengan punya kelompok nggak? Punya Bapak. Oke. Kira-kira persoalannya jenengan sekarang apa yang perlu dibantu? Perlu dibantu peningkatan kapasitas biar teman-teman disabilitas itu biar tidak minder. Oke, satu. Peningkatan kapasitas yang dibutuhkan apa? Pelatihan. Pelatihan dan pemberdayaan terhadap disabilitas itu sendiri. Pernah nggak rapat diantara teman-teman kira-kira kalau pelatihan itu yang dibutuhkan pelatihan apa? Peningkatan kapasitasnya apa? Sesuai dengan kemampuan mereka. Pernah ada daftarnya? Pernah Bapak. Pernah? Pernah disampaikan kepada dinas di kabupaten? Pernah. Pernah ada responnya? Pernah. Maksudnya dalam artian gini Bapak, di kabupaten gerobokan kan terdiri dari 280 desa. Oke. Akan tetapi dari disabilitas sendiri 9274 orang. Akan tetapi tidak semua disabilitas itu terpenuhi untuk memenuhi program tersebut. Oke. Usul ya. Usul ya. Coba jenengan kumpulkan semuanya mas. Kumpulkan. Buatlah program. Pasti tidak semuanya. Oke. Anda usahakan semuanya. Terus dikelompok-kelompokkan. Oh ini pelatihan pemberdayaan soal pengetahuan keterampilan, ini soal akses modal, ini soal pendampingan-pendampingan. Terus jenengan sampaikan ke kabupaten. Nanti kabupaten biasanya kalau berat atau tidak mampu akan urusan dengan kami. Kami akan bantu. Oke siap Bapak. Oke ya. Siap ya. Siap. Kapan usulannya itu mau jenengan berikan ke kabupaten dan saya? Secepatnya setelah kami pulang dari sini Bapak. Nah secepatnya itu bisa besok, bisa tahun depan atau 7 tahun lagi. Dalam waktu dekat dalam artian bulan ini sudah kami tidak lewati. Apakah bisa ditentukan kira-kira harinya apa? Ya tidak bisa Bapak. Kalau saya kasih waktu satu minggu cukup apa enggak? Insya Allah kalau didampingi dengan pemerintah kabupaten berubah kan insya Allah siap. Satu minggu ya? Siap. Ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu berikutnya usulan Anda harus sudah sampai. Siap Bapak. Oke. Dinsos mana Dinsos? Mas sini Mas. Jenengan sini ke sini. Minta nomor teleponnya beliau. Nanti jenengan tak hubungi langsung ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Keren Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi langsung cerita. Ini Mas Harso yang berikan. Oke ya Bro ya? Siap Bapak. Satu kali lagi Bapak. Halo. Ini mungkin tidak berkaitan dengan disabilitas secara menyeluruh. Akan tetapi kami bertempat tinggal di wilayah tersebut. Tentang sudetan kali Satrian di Ketamatan Berarti, Kabupaten Gelubukan. Ini kan kewenangan pusat. Akan tetapi sudah bertahun-tahun mengenai bagi sama. Oke gini 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 gini. Ben nanti jenengan mesak ke. Mikirin kau kau ken. Sudetannya ben dipikir ke Bupati. Ya tapi kan belum sampai saat ini bertahun-tahun kebahagiaan. Iya iya iya. Maksudnya gini. Ben nanti per komunitasnya kita bisa. Kan aku mesak ke. Jenengan mikir sudetan, mikir panen, mikir pendidikan, mikir kesehatan. Seng sudetan benang Bupati gak? Ya siap Bapak. Ya iya. Oke jenengan saya ngurusiku. Langsung taruh kepala dinasku. Oke Bapak siap. Terima kasih. Ini sudah ada satu lagi Bapak. Sudah ada satu lagi. Sudetan Bu Arang, dalam rusak Bu Arang. Tapi mau pikir. Gue takkan maju Bupati. Oke Monggo. Yang di sebelah sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Gubernur. Ternyata Bapak Gubernur suaranya di TV, di Youtube, di Kopi Darat ya sama saja suaranya Pak ya. Tidak mangklingi itu Pak. Oh iya. Jenengan anu subscribe Youtubeku. Oh iya. Elok tau. Top tenan. Oke. Mas Inten. Oh iya. Perkenalkan nama saya Heru Teguh Imam Santoso. Heru. Ya Pak Heru. Pertanyaannya apa Pak Heru? Yang menjadi keperhatinan bagi kami Turanetra. Khususnya yang sudah terjun ke lapangan kerja. Dan khusus lagi yang bekerja di bidang terapi Pak. Ya. Di Pantai Pijat itu. Untuk kawan-kawan Turanetra di Demak ini masih banyak yang merantau Pak kalau kerja. Merantau. Merantau. Merantau di Kudus, di Semarang, bahkan sampai ke Jawa Timur. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Apakah Pak Gubernur bisa mengendorse Pak Bupati dan Dinsos untuk mengadakan panti sosial. Bisa ditempati oleh teman-teman Turanetra yang belum bisa mandiri. Itu aja. Ya terus. Kami memang sempat Pak berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Rehabsos. Waktu itu memang sempat ada wacana seperti itu. Tapi sampai sekarang belum terlisasi. Ya. Jadi pertanyaannya apakah Pak Bupati kira-kira bisa tidak memfasilitasi gitu ya? Ya. Betul. Gitu ya? Ini ngarepi persis. Ini Bupati ini belum dijawab. Mumpung ketemu Pak. Gak, gak. Dijawab di gantian. Ini salaman saya. Salaman. Karena Pak Bupati ini setangannya. Ini Pak Bupati. Satu lagi boleh Pak. Ya. Satu lagi boleh? Ya boleh. Apa? Terkait dengan transportasi Pak. Baru-baru ini kan Gubernur meresmikan Trans Semarang Kendal. Dan Semarang Propolinggo. Kami ingin Semarang Demak Pak. Oh transport arah ke Demak. Trans Semarang Demak. Karena itu sangat berpengaruh. Wes pokoknya Semarang Demak. Bagi mobilitas. Bagi mobilitas. Bagi mobilitas berpengaruh. Jangan ini bisa numpak. Gitu Pak. Setuju. Dan kalau. Iya, iya, iya. Wes benar dijawab saya. Ini mau fasilitas. Gak. Maka Pak Bupati dijawab. Eh, Miki. Sudah kita siapkan untuk di SKP. Perlayanan kegiatan termasuk anak-anak disapa. Wes langsung. Wes disiapkan. Beres gak Mas Heru gak? 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 Gak ragu ya Pak lagi. Gak terutama gini Pak. Kami yang terutama kalau bisa transportasi menghubungkan. Sek, se, se, se. Transportasi ini wes. Ini mau siji-siji. Kan fasilitas tadi gak? Oke. Ternyata.